Berusaha menghindar Dan ditungguin, ditemenin gitu Jadi kita juga sempat Ini bareng Rino kah Kameramai semuanya, ada 27 orang Dimanjakan sekalilah Ari nih sama bubu Diajak beli kipas Besti banget Rosa manjakan anak Tasya Kamila Beli kipas ahin baru Pemirsa pasti udah tau Tau kan kalau salah satu diva tanah air Rosa bersahabat dengan Tasya Kamila Meski keduanya berbeda usia 14 tahun nih Namun gak cuma dekat Sama mantan penyanyi cilik itu Ternyata teh oca juga besti Dengan putra pertama Tasya Yakni Arashya Wardana Bahtiar Salah satu bukti Kedekatannya, Rosa dan Arashya Gak cuma sekedar ngobrol aja Hampir dua minggu lalu Kipas angin milik Arashya rusak Mumpung lagi ketemuan dengan Tasya dan anak-anaknya Arashya diajak ke mall oleh Rosa Untuk membeli kipas angin baru Pengganti kipas yang rusak Tidak tak sabar Sudah dihulai Ya aku sama bubu Aku belok dulu dong Adiknya boleh Adiknya boleh Boleh bubu, boleh pingin adiknya Aku waktu kecil koleksi Barbie Kebetulan aja anak aku unik Koleksinya kipas angin gitu kan Dan bagi aku sih anak kecil bisa belajar dari media apapun Dari bermain Walaupun seabsurd kipas Anak aku tuh belajar motorik halus Itu tuh dari kipas Bongkar kipas Alhasil Arashya seneng banget Sekaligus bingung pilih-pilih Padahal Teh Oca alias bubu Sudah membolehkan Arashya untuk membeli kipas yang paling mahal Setelah yakin Akhirnya Arashya menjatuhkan pilihannya pada kipas favoritnya Yakni kipas yang berdiri dengan tiang Jadi koleksi terbarunya Hei teman Ih banyak ini Ini mahal enggak? Coba Enggak, enggak ada yang mahal ini Oke kamu boleh pilih yang mana aja ini harganya Mas Mas juga enggak mahal Enggak, mas Mas juga Ini juga Mas Ida Enggak, benar Iya Kamu ini aja Kamu mau ini? Kamu belum punya ini Selain itu, enggak cuma jadi sahabat dengan Tasya Bahkan besti dengan Arashya Eh ternyata Rosa juga akrab sama putri bungsunya Tasya Yakni Savanina Wardana Bahtiar Saat Tasya dan kedua anaknya ditraktir makan oleh Rosa Hai Blokis, gimana anak blokis? Hanya waktu percaya Alhamdulillah selalu bersyukur Punya anak yang soleh dan soleha Dan saling menyayangi Dan harapannya pasti mereka bisa terus Saling sayang, saling jaga Ada untuk satu sama lain Kita selalu bersama Jangan suka duka Saking udah nyaman ya Rosa juga pengen pangkus syafa Sembari direkam video oleh Mama Tasya Eh, enggak sampai 10 menit Syafa malah sampai ketiduran loh Akhirnya ya Sembunya lah Udah ulang tahun yang pertama Untung enggak sampai 17 tahun ya Tiba-tiba tidur dong Lagi di pangku-pangku Kajiban apakah ini? Terciduk Gisela Anastasia terciduk lari pagi bersama Rino Sudarjo Mantan kekasihnya di kawasan Senayan Padahal keduanya telah lama putus Namun saat tim seleb on news Mencoba menanyakan perihal kebersamaan mereka hari itu Ibu dari Gempita Nora Martin itu Berusaha menghindar Dan ditungguin, ditemenin Jadi kita juga semangat Gila, ini bareng Rino kah Kameramai yang semuanya duduk Terima kasih telah menonton! Namun reaksi berbeda ditunjukkan Gisela Saat ditanya mengenai kegiatan lari hari itu Gisela yang serius menekuni olahraga lari sejak mengenal Rino itu Justru antusias saat bercerita tentang persiapannya mengikuti maraton di Gold Coast Australia Bulan Juli mendatang Aku ikutan Kayak komunitas gitu disini Oh gitu? Namanya Spine Runners Jadi Bisa ada Aku masuk ke dalam Oh berarti keluarganya di dalam gitu? Ya tapi sebenarnya emang aja Karena di luar juga Kalau di dalam ada jadwal-jadwalnya Belum Aku masih bulan Juli Mau ikut half maraton di Gold Coast Kalau sehat Kalau lancar Terus mungkin tahun ini di akhir tahun kali maratonnya Tapi gak di awal-awal Kalau mereka semua udah persiapan Buat ke Lupeo lah Yang ke mana Amsterdam lah Ke Boston ke mana-mana Ia pun tak pernah menargetkan apapun di setiap maraton yang ia ikuti Yang penting bagi mantan istri Gading Martin itu Tubuhnya menjadi lebih sehat dengan olahraga lari Gak ada targetnya Yang penting sehat aja Terus melatih diri Biar lebih Menaikan Apa ya Naikin Yang biasanya larinya segimana Pengen lebih Bisa lebih Konstan dan lebih Lebih Cepat kalau bisa Terima kasih telah menonton!